Dan malam nanti Timnas Indonesia mengincar kemenangan di laga kualifikasi Piala Dunia kontra Vietnam. Lantas apa strategi Tim Garuda melibas The Golden Stars Vietnam yang diprediksi bakal bermain jauh lebih agresif. Dan saat ini kami akan mengajak Anda berbincang dengan manajer Timnas Indonesia Bapak Sumarji langsung dari Hanoi, Vietnam. Selamat pagi Pak Sumarji. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Pak Sumarji. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tinggal menghitung jam ya Pak Sumarji, Jelang Laga. Bagaimana persiapan teman-teman di Tim sejauh ini Pak? Ya Alhamdulillah untuk persiapan Tim dalam kondisi yang sangat bagus. Kondisinya para pemain dalam kondisi yang prima, yang fit, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Dikarenakan memang sudah dipersiapkan dengan baik, terutama mengantisipasi, begitu datang kemarin ada beberapa yang mengalami sedikit demam. Tetapi Alhamdulillah, dua hari belakangan ini, bahkan hari ini semuanya dalam kondisi fit semuanya. Sehingga nanti malam ketika kita bertanding melawan Vietnam, semuanya dalam kondisi yang pres, kondisi yang sangat prima. Seperti itu. Pak Sumarji, itu disampaikan tadi kalau yang ada sedikit demam saat ini sudah mulai fit. Pak, diinformasikan ini juga ada yang cedera dan sudah ada penggantinya. Nah, ini sudah datang kah Pak? Kalau yang cedera kan sebenarnya sih makhluk saja dari awal memang sudah kita persiapkan penggantinya dan penggantinya kan juga sudah datang. Sehingga tidak jadi persoalan berkaitan dengan penggantinya dan sudah bergabung dengan tim. Saya kira kesiapan kita untuk menghadapi Vieta malam nanti semuanya kondisinya benar-benar sangat bagus, sangat baik. Oke, jadi hanya Mark Klok ya. Tapi informasinya termasuk Sandy Walsh, kemudian Nadeo Argawinata, ini kan dipastikan absen ya Pak ya. Sedangkan ada juga yang sempat absen dalam latihan terakhir Arhan, kemudian Rafael Strick dan Ivar Jenner. Itu apakah nanti akan memengaruhi performa keseluruhan tim, Pak Sumarji? Saya kira tidak, karena memang di tim Nas Senior ini pelapisnya cukup solid, pelapisnya semuanya punya kualitas yang bagus. Contoh misalkan Ivar sakit, tetapi kan si Ragnar, Tom juga bisa main. Sehingga tidak ada berpengaruh lah terhadap kekuatan tim. Oke, baik Pak Sumarji. Kalau kita lihat kabarnya ini tim Nas Vietnam akan main lebih agresif setelah kalah dari tim Nas Indonesia pada pekan lalu. Kira-kira apa sih Pak strategi pelatih? Apakah ada pola permainan yang mengejutkan pada nanti malam? Jadi kalau apa namanya kita itu ketika ada di Vietnam itu pasti suasananya berbeda. Kita tahu bahwa semangat dari para pemain Vietnam kan dari tahun ke tahun ketika kita berada di sini itu sangat agresif ya. Dari semua hal sehingga termasuk kaitannya dengan supporter juga kita tahu sangat-sangat militan sekali dalam mendukung tim. Tetapi kaitannya dengan itu kita semuanya, God Sintayang sudah mempersiapkan itu semuanya. Baik dari sisi mental, skill, apa namanya, strategi. Semuanya sudah kita siapkan dengan baik. Insya Allah lah. Atau juga kita melihat bahwa perkembangan tim Nas kita itu di saat sekarang ini kan ketua umum sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari untuk mempertebal di masing-masing posisi kan sehingga ketika ada sesuatu yang berkurang secara otomatis posisi lain kualitas dan kemampuannya sama. Sehingga mempermudah pelatih dalam merace satu strategi. Saya kira seperti itu. Oke Pak Sumarji, Anda tadi bilang fans-nya Vietnam terkenal militan. Nah ini kan di kandangnya Vietnam, di depan supporter Vietnam. Tentu saja mereka nanti akan main, pasti ngegas ya. Nah apakah fakta bahwa bermain di Vietnam ini, di depan supporter tim Vietnam menjadi kendala tersendiri atau malah justru menjadi motivasi Pak bagi teman-teman di tim Nas? Secara otomatis dengan apa namanya, kita sudah membaca karakter dan kebiasaan serta apa yang bakal dimainkan oleh tim lawan. Kita sudah mempersiapkan itu semua. Tentu yang harus diantisipasi adalah bagaimana kita bisa meredam emosionalnya para pemain ketika di lapangan. Kita tahu kan Vietnam dari dulu kan selalu mengandalkan provokasi supaya tim lawan marah. Nah kan seperti itu kan, kita sudah hafal betul lah karakternya. Sehingga dengan situasi yang seperti itu ya yang harus kita selalu ingatkan adalah jangan dilayani seperti itu. Pak Sumarji, mungkin boleh ya sedikit seberapa optimis Indonesia akan cetak rekor baru di Bas Vietnam? Kalau soal optimis, ya harus optimis. Maka dari itu optimis ini wajib-wajib harus kita sama-sama ini, sama-sama kuatkan dengan mohon doa, dukungan, serta support dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena apapun usaha, upaya itu sudah dilakukan, tentu dengan upaya, usaha yang keras pasti nanti hasilnya kan pasti akan baik juga kan. Nah tinggal sekarang bagaimana doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas supaya sudah upaya, sudah usaha, kerja keras, maksimal, latihan, strategi yang bagus didukung dengan doa insya Allah lah, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kami doakan ya Pak Sumarji, semoga pokoknya intinya itu konsentrasi dan jangan terprovokasi ya dalam laga kali ini. Dan kita harapkan juga bisa meraih kemenangan bersejarah untuk kali pertama dalam 20 tahun. Ya, itu semangat kami, itu semangat kami, itu semangat kami. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa stadion ini angker dan sebagainya. Saya kira semua stadion itu tergantung kualitas pemain, kolektif pemain, serta kebersamaan pemain. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Sumarji. Sukses selalu, sehat selalu buat teman-teman dan Pak Sumarji, serta semua tim yang ada di sana. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.